Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi buat kita semua pada pagi hari ini Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Buat kasih dan anugerahnya yang besar atas hidup kita Pagi hari ini kita dibangunkan dalam keadaan baik Dan siap menikmati berkat-berkatnya di sepanjang hari ini Sebelum kita menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang hari ini Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Dalam segmen sabda hidup yang kita beri judul pada pagi hari ini Semakin tajam Yang terambil dari satu Nats Alkitab Di dalam kitab Amsal Pasal yang ke-27 Ayat yang ke-17 Demikian firman Tuhan Besi menajamkan besi Orang menajamkan sesamanya Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ketika mengalami masalah Penderitaan Tekanan hidup Himpitan dan berbagai gesekan yang terjadi Umumnya kita merespon secara negatif Menyalakan keadaan Menyalakan orang lain Bahkan berani menyalakan Tuhan Padahal Ada kalanya Tuhan memakai situasi Dan orang-orang di sekitar kita sebagai sarana Memproses Membentuk dan mendewasakan kita Alkitab menggambarkan proses ini seperti besi menajamkan besi Ketika besi menajamkan besi Pasti akan menimbulkan sebuah gesekan yang melukai dan menimbulkan api Api berbicara tentang emosi Kemarahan Sakit hati Kepahitan Kejengkelan Kebencian Dan berbagai luka yang menyakitkan Melalui peristiwa atau hubungan dengan orang-orang di sekitar Sesungguhnya Tuhan sedang menggarap kita Karena dia adalah sang penjunan Yang tahu persis cara membentuk hidup seseorang Apabila benjana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi benjana lain Menurut apa yang baik pada pemandangannya Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tujuan Tuhan menajamkan kita adalah Supaya kita semakin dewasa Semakin matang Semakin sempurna Dan semakin berkenan Serta serupa dengan Kristus Karena itu Kita patut bersyukur untuk setiap masalah atau peristiwa yang terjadi dalam hidup ini Termasuk kehadiran orang-orang di sekitar kita Jangan pernah menyalakan keadaan Atau mengkambing hitamkan orang lain Ketika harus melewati proses ini Yusuf tidak pernah menyalakan saudara-saudaranya Meski mereka telah menyakiti dan membuat hidupnya menderita Bahkan bisa berkata Memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku Tapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar Kejadian pasal yang ke-50 Ayat yang ke-20 Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Seringkali kita berpikir bahwa dengan membaca Alkitab Atau mendengarkan kotbah saja secara otomatis dapat membuat kita dewasa rohani Lalu kita mengeksklusifkan diri dan tidak mau bergaul dengan orang lain Itu pemikiran yang salah Justru dengan adanya gesekan antar sesama Menajamkan kita menuju kepada kedewasaan rohani Firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 mengatakan Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Masalah, pencobaan, tekanan hidup, gesekan dari sesama Itu adalah baik untuk menajamkan kita Dan alat turut bekerja di dalamnya Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Biarlah firman ini menjadi satu perenungan bagi kita Dan menjadi kekuatan bagi kita di sepanjang hari ini Selamat bagi buat kita semua Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua